Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya teman-teman Informasi terbaru ya Beri hal 3 info terbaru guru honorer Yang belum lulus ASN P3K ya Intinya teman-teman wajib bersiap bulan Juni dan Agustus 2024 Mungkin ada yang bertanya Kok wajib bersiap ya di bulan Juni dan bulan Agustus 2024 ya Kenapa bisa 2 bulan kita bersedia Nah teman-teman perlu ketahui bahwa untuk P3K guru Di tahun ini ya teman-teman ya Tahun 2024 itu ada perubahan ya Yang mana target dari pemerintah itu menyelesaikan 2,3 juta formasi untuk honorer Nah oleh karena itu P3K itu akan dijata dua kali seleksi di tahun 2024 Yang pertama itu adalah di bulan Juni Dan yang kedua itu adalah di bulan Agustus Itu yang wajib teman-teman pahami Nah jadi jelas sekali ya Itu maksud dari wajib bersiap Juni dan Agustus 2024 Kalau di bulan Maret itu untuk sekolah kedinasan dan P3K Nah selain itu disini kami akan mensajikan Tiga informasi terbaru untuk guru honorer ya Tentunya yang belum lulus P3K Tentunya info ini langsung dari Prof. Nunuk Suryani Tentunya bermanfaat ya Untuk menjadi motivasi bagi kita semua yang belum lulus Menjadi ASN nantinya agar bisa lulus di tahun 2024 ini Baik teman-teman ya Sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman setiap hari bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Baik Bapak Ibu kita langsung eksekusi saja Tiga info terbaru guru honorer yang belum lulus ASN P3K Wajib bersiap di bulan Juni Agustus 2024 Langsung Nah teman-teman disini sudah kita dapatkan informasinya Terkait dengan seleksi CISN 2024 Itu dilakukan sebanyak tiga periode Nah tujuannya apa? Disini katakan oleh PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto Memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi teman-teman ya 2,3 juta formasi ini untuk CISN pastinya Perhatikan informasi seputar CISN dari sekarang Agar tidak ketinggalan Yang mana kalau kita perhatikan Untuk periode seleksinya Disini jelas sekali ya teman-teman Bahwasannya periode seleksi itu ada periode 1, 2, dan 3 Periode seleksi periode pertama Itu nantinya dibuka di minggu ketiga bulan Maret 2024 Untuk CPNS saja Dengan sekolah kedinasan jadi P3K Guru, Nakes, dan Teknis Itu belum diseleksi di bulan Maret nantinya Bulan Maret 2024 ya Atau bulan depan teman-teman ya Seperti itu Namun kalau kita masuk di periode kedua Itu sudah ada seleksi penerimaan CPNS dan P3K Insya Allah nanti dibuka pada bulan Juni 2024 Ya jadi nanti teman-teman guru honorer itu bersiap di bulan Juni Ya bulan Juni 2024 untuk seleksi ya Seleksi penerimaan CPNS dan P3K Nah untuk bulan Maret itu untuk CPNS dan sekolah kedinasan Jangan salah paham ya Kemudian di mana teman-teman ya Di periode ketiga Itu nantinya ada seleksi penerimaan lagi Untuk CPNS dan P3K nantinya di bulan Agustus Nah makanya dikatakan oleh Prof Nunuk Bahwasannya untuk P3K Itu menjadi ronde terakhir ya Untuk P3K guru ya di formasi tahun ini ya Makanya dibuatkan dua periode Ya bulan Juni 2024 dan bulan Agustus 2024 Yang mana target penuntasannya itu lumayan ya teman-teman Yang mana untuk formasi daerah Ya teman-teman perhatikan untuk formasi daerah Itu 1.867.333 formasi Yang mana CPNS 483.575 formasi Sedangkan P3K 1.383.758 formasi Nah yang mana kategori formasinya Yang pertama itu adalah guru dan dosen Kemudian tenaga teknis Dan yang ketiga itu adalah tenaga kesehatan Untuk lebih jelasnya simak informasi Selamat pagi Pak kabar, Bapak Ibu, Guru semuanya Dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia Saya ingin memberikan update beberapa informasi penting Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Kepada 230.432 guru non-ASN yang sudah menjadi ASN P3K Untuk seleksi tahun 2023 yang lalu Jadi kalau di jumlah sejak 2021, 2022, dan 2023 Jumlah guru non-ASN yang menjadi ASN P3K Jumlahnya cukup besar Yaitu 774.999 guru Selamat ya Semoga dengan status ini Bapak Ibu menjadi lebih bersemangat Dan mendedikasikan diri lebih baik lagi Untuk pendidikan di Indonesia Bagi Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan mendapatkan Status ASN P3K Saya mau sampaikan bahwa Tahun 2024 ini Kemenyibu Tristek kembali mengusulkan formasi Untuk ASN P3K Guru Dan juga ditambah dengan formasi tenaga kependidikan Bapak Ibu Guru tahu ya Kemarin sudah diumumkan oleh Pak Presiden Bersama Menpan RBI Azwar Anas Bahwa formasi guru untuk tahun 2024 ini Jumlahnya cukup besar Yaitu 419.146 Formasi Jadi cukup besar Dibandingkan dengan jumlah guru non-ASN Yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri Jumlahnya tinggal enggak banyak lagi Insya Allah semuanya akan mendapatkan penempatan di tahun ini Dan tahun ini ditambah lagi Ada usulan untuk tendik Jumlahnya Usulan kami adalah 82.717 formasi Dan usulan itu masuk dalam usulan tenaga teknis Semoga Bapak Ibu Guru dan tendik semuanya Beruntung untuk tahun 2024 ini Dan bersiap Lebih baik lagi untuk menyiapkan diri Dalam selesai ASN P3K yang akan datang Sekali lagi Selamat bersiap-siap Menyiapkan diri lebih baik lagi Untuk ASN P3K Karena Dibandingkan berbeda Tadi kan sudah saya sebut KPM itu beda Antara PPG dengan P3K itu beda Jadi tetap Semua yang sudah lulus Kalau yang sekarang kuliah Yang lulusnya September Itu Oktober Itu masih ada seleksi P3K Jadi kita memikirkan Dalam satu tahun Itu seleksi P3K Tadi pagi kita ngobrol dengan MNPan Rb Itu tidak satu kali dalam tahun Tapi beberapa kali Sehingga kalau lulusannya baru Nanti di September Itu akan bisa diberta di Oktober Begitu ya Jadi ini beda Bukan ini dulu baru itu Tapi dua-dua jalan Bukan ini luntas dulu baru PPG Enggak Karena PPG ini Bukan siun ini setiap tahun ada Yang ini itu penata Penata menjadi P3K Mereka sudah ngajar sekarang ini Hanya status Untuk P3K Bukan ini baru Jadi kan sekarang ini Mereka sudah ngajar Tapi statusnya puluh honor Yang ini Kita P3K-kan Untuk meningkatkan Kepastian Kesejahteraan Bukan sedang Merakut orang Merakut orang baru Hanya PPG ini Terima kasih